Dinda Motto tadi ada yang mau dijelaskan, silahkan Dek Dibesarin Iya Biar orang ini belajar gitu, belajar untuk menghargai ilmu Jangan cuman percaya saja, silahkan Karena kenapa ini jadi fatal Jadi fatal kalau Disini kan berfirmanlah Tuhan kepada Musa Lihat aku mengangkat engkau sebagai ilah Nah ini disini kan kalau dalam Apa Ibrani Nanti akan diterjemahkan Pasti kacau tuh Nah Musa itu jadi apa Jadi Theo Jadi Theo dia Jadi Tuhan dong Memang kacau Kacau-kacau agama pagan ini mengambil kitabnya Yahudi Tidak cocok, itu kesimpulannya Mau lari kemana kalian Ini Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh Abraham Kalian jadikan dewa, gak bisa Ditertawakan oleh agama Samawi Makanya Kristen itu kehilangan arah Mau lari ke Yahudi Ditampar Mau lari ke Islam Dikinjak Mau tidak mau harus mempertahankan Terjemahan Kenapa? Kalau perjanjian lama itu dikembalikan ke oriteksnya Maka ketahuan Mereka mencuri kitabnya Yahudi Kalau kemudian Perjanjian baru dikembalikan ke oriteksnya Bahasa Yunani Ketahuan mereka agama pagan Jadi serba salah ini orang Kristen Harus terjemahan saja Itu pun harus direpisi Karena kalau tidak Hanyut ditinggal masa Kasian Kristen ini Kasian Kasian Lanjut Kasian 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 memang Agama pagan ini kasian Dia harus menyelimuti diri mereka Dengan kitabnya orang Yahudi Dan juga menyelimuti diri mereka Dengan istilah-istilah Al-Quran Supaya dianggap bahwa ini ajalan benar Susah kok deh Susah Susah kok Mau kemana Maju kena mundur kena Makanya Jangan nyembah Yudas Itu loh Ya ini ada Mita 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 selamat pagi Halo pagi Ya dari Kristen kan ya Ya dari Kristen Ya silahkan Ada yang mau ditanyakan silahkan Nanti ada guru Apa Buru jending juga ya dari Kristen Ada dua Kristen disini Silahkan mau tanya apa Mang Jumah Itu kan Injil itu kan diturunkan Allah Kepada Kepada Isa ya Ya betul Hikmat Injil Diwahyukan oleh Allah Kepada Nabi Isa Apa hikmat Injil itu Itu fisik Injil itu dimana Kenapa Fisik Injil itu dimana Kami bukan Bani Israel Loh itu kan Firman Allah Ya kami bukan Bani Israel Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan Mana Kami yang harus bertanya Mana Injil Allah yang Yesus Ajarkan di Galilea Yang menjadi Injil Mana Mana Injil Allah Yang menjadi Yang menghari Injil Allah Kepada Isa itu mana Loh Apa enggak Dengar yang saya katakan Nabi Isa itu Diutus kepada Bani Israel Mengajarkan Kemudian Bani Israel Kembali kepada Hukum Taurat Ajaran Sadar Sabar Ya Allah Ya Karim Nabi Isa itu Utusan Allah Kepada Bani Israel Mengajak Bani Israel Yang sesat Untuk kembali Kepada Hukum Musa Ajakannya Kepada Bani Israel Yang sesat Kembali ke Hukum Musa Inilah yang disebut Hikmat Injil Nah sekarang Permasalahannya Kalian yang mengaku Pengikutnya Pengikut orang Yang mengajarkan Injil Kalian yang punya Kewajiban Mana Injil Yesus itu mana Segala firman Yang engkau Berikan Kepada aku Telah aku Sampaikan Kepada mereka Dan mereka Telah menerimanya Dan mereka Tahu dengan Pasti bahwa Engkau Yang telah Mengutus aku Pertanyaan saya Mana segala Firman itu Kitab Injil Isya itu mana Yang dicurut Kenapa Nyari ke saya Bukannya Situ Yang aku Punya Injil Itu kan Injil Ya emang Tapi kan Itu bukan Untuk ke saya Bukan untuk ke Islam Kalau kau Tanya ke Islam Itu Al-Quran Namanya Al-Quran Itu kan Isyaqat Itu kan Nabi Betul Itu Nabi Nabi yang kami Imani Nabi Abraham Nabi Musa Nabi Daud Nabi Salomo Itu antara Nabi-Nabi kami Nabi yang diutus Kepada kaum Ya kitab Bani Yaakob Terima kasih Itu mana Itu mana Kepada Isya Eh Orang apa Ini Sekarang saya Tanya Nabi Isa Itu di dalam Islam Dengan Nabi Isa Itu diutus Kepada siapa Dalam Islam Kepada Semua manusia Nenek Muki Per Itulah hebatnya Kristen Makanya Jangan Kelamaan Nyemba Nyemba Manusia Kayak gini Yesus itu Hanya untuk Bani Israel Kau akui Nabi Isa Untuk Israel Kau akui Lagi untuk Islam Kapan sehatnya Sekali hari ini Sekarang Sekarang Mana Buku Injil itu Nabi Isa Itu Diutus Untuk Bani Israel Yang sesat Yang meninggalkan Taurat Ajakan Nabi Isa Untuk kembali Kepada Taurat Inilah Yang disebut Hikmat Injil Makanya Nabi Isa Itu turun Tidak membawa Hukum baru Nabi Isa Datang Untuk Menguatkan Kembali Hukum Musa Kepada Bani Israel Yang meninggalkan Hukum Musa Itu Itu tujuan Nabi Isa Datang Berarti Pengajarannya Spesial Untuk Bani Israel Ngapain Kenapa Minta Saya Tapi Kok suaranya Kok Kayak suara Laki Di cewek Ia tahu Alhamdulillah Laki Orang Laki Laki Yang nyamar Ya Saya tahu Saya tahu Kitab-kitab Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Untuk Kaum Masing-masing Ngerti Kita Saya Sudah Jawab Cari Cari Dipendiri Agamamu Yang bersentuhan Langsung Katanya Dengan Saman Isa Cari Sama Mereka Mana Allah Eh Sakit Sakit Ini Sakit 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 Saya ganti Otain Lain Ini Ada Guru Jending Guru Jending Salom Guru Jending Salom Salom Silahkan 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 Apa ya Substansi Pembahasannya Ya Itu Bang Kitabnya Orang Yahudi Kok Bisa Ada Di Kristen Itu Kan Kitab Hanya Untuk Mereka Kitab Orang Yahudi Kok Ada Di Kristen Iya Maksudnya Terjemahannya Gitu Kok Kalian Pakai Apa Hubungannya Kira Kira Ya Antara Orang Roma Dengan Bani Yaakub Itu Hubungannya Apa Kok Bisa Kitabnya Bani Yaakub Ada Di Orang Roma Gitu Ya Karena Historikal Dari Yesus Kristus Dari Yesus Yesus Mengakui Dia Hanya Diutus Kepada Domba Yang Sesat Dari Bani Israel Yesus Enggak Pernah Nyebrang Keluar Dari Halaman Yerusalem Yang Menjadi Pertanyaannya Itu Anda Maknai Secara Tekstual Atau Tekstual Seluruhnya Mahwah Yesus Itu Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Bagi Bani Israel Dan Hukum Taurat Itu Berlaku Hanya Untuk Bani Israel Sedangkan Romawi Itu Bukan Bani Yaakob Bukan Bani Israel Selah Yang Menjadi Konsekuensi Logisnya Kalau Itu Hanya Untuk Kepentingan Bangsa Atau Bani Israel Artinya Artinya Apa Anda Tidak Perlu Mengimani Bila Ibrahim Kalau Anda Dari Arab Apa Nyambung Apa Nyambung 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 Bukankah Nabi Isa Itu Dari Israel Dan Anda Mengimani Nabi Isa Saya Imani Beliau Utusan Untuk Bani Israel Tapi Bukan Berarti Saya Harus Mengklaim Bahwa Kitabnya Itu Adalah Kitab Saya Saya Orang Yang Sesuai Dengan Perintah Langit Aja Sekarang Perintah Langit Bahwa Taurat Itu Untuk Orang Roma Mana Perintah Untuk Peran Dulu Historikalnya Kenapa Iya Saya Ngerti Tentang Sejarah Septuaginta Perintah Dari Mana Dikoreksi Oleh Siapa Dicocok Cocok Dengan Buku Yang Mana Saya Paham Saya Sudah Tamat Kalau Itu Sekarang Yang Jadi Permasalahan Intinya Aja Kitabnya Orang Yahudi Ulangan 33 Nomor 4 Bahwa Kitab Torah Itu Adalah Hak Milik Kepunyaan Bani Ya Kul Mosya Sekarang Ya Betul Silahkan Nah Silahkan Silahkan Yang betul Sekali Dalam Bahasa Ibraninya Mosya Mohrsa Kehilat Yaakov Jadi Korah Itu Diberikan Kepada Kehilat Yaakov Silahkan Ya Pagi Bang Silahkan Nah Sudah Bisa Bicara Silahkan Nah Kau Ngomong Ini Kitab Diturunkan Untuk Bani Israel Kau Bilang Al-Quran Itu Di Yarsan Diturunkan Kenapa Bisa Kau Belajari Itu Di Peruntukkan Untuk Seluruh Umat Manusia Kenapa Bisa Kau Pelajari Itu Untuk Seluruh Umat Manusia Itu Pun Untuk Seluruh Umat Manusia Mana Dalilnya Mana Dalilnya Mana Dalilnya Belajari Dari Itu Sudah Ada Dada Doko Bawa Dari 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 Selah Di Tadi Haki Iyar Dan Bapis Selah Semua Bapis Apa Itu Bapis Emang Yesus Membapis Seseluruh Dunia Yesus Pernah Membapis Kau Tak Paham Tentang Yesus Orang Bodoh Kau Pernah Membapis Yesus Pernah Membapis Pernah Yesus Itu Pernah Membapis maka diskusi bilang bodoh-bodoh dia disuruh menyebarkan itu disuruh dunia baptislah semua atas nama aku dan Bapak dan Rukudus udah katanya disitu kau paham disitu isinya iya baptislah baptis itu apa sih eh bumbang menjelai besok pintar kau baptis itu apa Al-Quran itu diturunkan itu di Arab Saudi kenapa bisa kau belajari bilbayinatiwa zuburwa anzalna ilai kaziket litubayin alin nasi untuk seluruh umat manusia sedangkan Torah ulangan tiga-tiga nomor empat Masmur 147 itu hanya untuk Bani Israel hukum-hukumnya hanya untuk Bani Israel hanya keturunan Yaakub dan tidak berlaku untuk bangsa lain ente siapa oh ya betul dong Hai penampang gelap Hai ada lagi yang mengaku sih kenapa enggak menjadi rabi-rabi yang menjadi pertanyaan salam alaikum shalom lo shalom yang menjadi pertanyaan salam ya dari 100 nama Jum'ah Jum'ah mana yang paling benar kalau kita melihat dari perspektif jending suara lu itu minoritas banget gak kedengaran di gedein apa sih itu bukan-bukan masalah itu yang dibahas Bung sekarang ini sekarang yang menjadi permasalahan ini adalah kenapa ada terjemahan yang diambil dari kitab tanak milik Yahudi ada di agama buatan Romawi itu lho yang jadi pertanyaan ini 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 anda kita dengar dulu dari 100 terjemahan dengan nama yang sama dan diterjemahkan ke 100 bahasa sehingga berbeda cara untuk melihat yang paling benar yang mana menurutmu harus lihat di aslinya dong orinya dong tanya kepada yang mempunyai kitab dong jangan tanya kepada yang remah-remah yang pegang terjemahan dari agama orang bukan itu permasalahannya yang kita tanya ini Kristen ini secara legalitas menggunakan kitab para nabi itu itu dari mana legalitas mereka dapatkan ini dari mana sedangkan kitab itu hanya yang tidak diperuntukkan kepada golongan tertentu yang sekarang Bili Bili lagi yang dihantam kenapa bukan anda permasalahkan dapur anda sendiri yang menjadi yang menjadi dukungan anda kan di sini sih Bili oh bukan ini fakta keadaan Kristen itu ngambil terjemahan kitabnya orang itu lho selamatkan diri anda dari hasil curian itu apakah anda juga tidak mengklaim diri anda sendiri menggunakan eh kenapa jadi serang Islam lagi Kristen itu Kristen itu terciduk mengambil terjemahan dari kitab saya pikir orang Yahudi menempelkan di atas kitab mereka lalu mengklaim mereka ini adalah penerus Alquran tidak mengambil terjemahan tanak menempel diatasnya Hindu juga kagak Buddha juga kagak hanya Kristen ini yang makan babi ini yang mengambil kitabnya orang yang melarang makan babi menempelkan yang diatasnya ini ada apa ini yang sedang kita bahas legalitasnya itu apa sehingga semuanya salah Hai Oke Yesus Kristus itu orang mana sih itu Yesus yang saya tanya Kristen Yesus itu bukan Kristen Cahayu hahaha sayangnya Kristen Yesus bukan Kristen emang yang bilang Yesus Kristen itu apa sih yang yang bermasalah ini kan Kristen bukan Yesusnya yang bermasalah disitu pengetahuan kalian Kristen ya udah kalau bermasalah di pengetahuan saya tolong beritahukan apa dasar pijakan anda fondasi awal kenapa agama Romawi penyembah dewa-dewa ini mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi itu loh oke terus dari tadi tadi oke oke aja terus artinya pengikut Kristus sudah Yesus tidak pernah membawakan kitab Injil karena kalau anda pengikut Yesus anda mustahil jadi Kristen Yesus mengatakan aku mengenal pengikutku mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku aku penganut Taurat aku orang yang kemu di dalam galatia 4 nomor 4 Yesus tunduk ya taklu kepada hukum Taurat anda hukum anda taklu enggak kepada hukum Taurat bagaimana enggak oke lagi tapi bagaimana saya saya tahu enggak dengar lagi sudah hukum Taurat itu sudah menyatu di dalam ajaran Kristen Iya justru itulah yang saya tanya tetapi tidak dilakukan tetapi tidak dilakukan Yesus mengatakan apa Yesus mengatakan apa dalam Matius 23 nomor 15 nomor 1 nomor 2 nomor 3 ah ahli Taurat orang Farisi menduduki kursi Musa dengarkanlah apa yang mereka ajarkan kepadamu tapi jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka sebab mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak memperhatikan itu nasihat Yesus kepada pengikutnya supaya mereka mengajarkan Taurat dan memperhatikan itu yang Yesus katakan jalan keselamatan nah sekarang Kristen membawa-bawa terjemahan kitabnya orang tapi tidak memperhatikan lebih parah lagi daripada ahli Taurat yang dimaksud oleh Yesus Kristen cuman mengolesi mulut mereka dengan 10 hukum 10 hukum baru hukum pertama aja sudah jatuh ke jurang jangan ada ilah lain eh bikin ilah dari apa dari apa Lucifer bintang timurnya yang kau sembah itu kata Yesus jangan ada ilah lain tapi Kristen membuat ilah lain berupa bintang timur bukan takia ini fakta konsep ketuhanan yang anda ketahui itu gagal kok gagal pula Yesus itu menurut Yesus Tuhan itu yang mana yang keluar dari rahim ibunya atau yang anda yang tidak serupa dengan makhluk bukan bukan lalu anda mengerti tentang konsep ketuhanan gagal kata belajar tidak ada bro belajar lagi lah belajar lagi terus konsep ketuhanan menurut Yesus kayak mana bukan konsep ketuhanan menurut Yesus konsep ketuhanan menurut Kristen ya saya tidak butuh itu Kristen kan udah final Kristen itu agama pandan penyembah bintang pajar dewa horus udah selesai kita untuk itu sekarang jadi permasalahan ini konsep ketuhanan menurut Yesus itu kayak mana konsep yang eh kok bukan mungkin yang anda maksud ini konsep kedewaan kali ya hei konsep kedewaan yang anda maksud kapan kita bercerita tentang Kristen pasti arahnya dewa dewa-dewa tuh pasti itu pasti tuh enggak bisa tidak enggak bisa tidak gagal gagalnya dimana gagalnya ketika anda terdebat dalam Tuhan yang bersifat lahir ya atau fisik eh mati media bukannya Tuhanmu yang pernah berak di celana itu berbentuk fisik tentang ilmu yang anda di dalam koranmu atau agamamu ini eh kalau cuman ngomong kayak begini mempunjol obat juga bisa hahaha anda mau melihat Nabi Muhammad dari sifat manusianya atau kedagingannya eh 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 itu kegagalanmu jualan obat itu kegagalanmu jualan obat yang saya tanya apa eh yang kita bahas ini tentang kitab legalitas kitabmu itu yang kita sedang tanyakan eh 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 yang kita tanya ini yang kita sedang bahas ini adalah agamamu itu mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi itu legalitasnya itu dimana bro tidak ada kata terlambat udah tidak ada udah kalau udah kayak gitu udah keserupan artinya anda menutupi kelemahan agama anda itu dengan nyerocos nyeroncos nyeroncos tak ada arti eh anda masuk ke toilet kunci dari dalam habis itu anda putar kepala anda di dalam hmm mabuk pokrek selamat pagi pokrek pokrek nggak ada ini ya tempatnya nggak ada mereka yang punya ilmu yang yang bisa dari muslim pokrek dari kristen dari kristen sejak kapan kristennya sebelum lahir sejak sejak sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak tetap saya jadi Kristen saya mau jelaskan dulu yang Bang Suk mengatakan kenapa di Kristen ada semoga Anda beda Bang Bang Fox, semoga Anda beda dengan yang tadi-tadi ya, semoga Anda sehat ini kan kita sedang kembali ke masing-masing juga jadi tidak perlu hard feeling lah kita diskusikan ya, kita diskusi ya Bang Fox bentar, buat teman-teman yang disini yang 1,2, tidak perlu Bang Fox, bentar Bang Fox buat teman-teman yang di TikTok yang 1,2, tolong di subscribe ya channel Youtubenya Gurunda Jumah yang baru namanya, kalau tidak salah apa ya family Bang Jumah ya Gurunda, kalau tidak salah, iya betul yang 1,2 silahkan ke Youtube dulu di subscribe ya terima kasih Bang Kiam Santan ya, gimana baik dan buruk itu gimana Bang bang, apa ini namanya pokok, kayak kisah kayak kisah anaknya Nabi Esaya sampai dia mengetahui yang baik yang buruk Immanuel, Immanuel dibuka mute-nya Bang Pop maksudnya baik dan buruk itu kayak mana Bang yang baik itu yang mana maksudnya yang buruk itu bisa ngebedain Bang sudah bisa ngebedain bang pok, dibuka mute-nya uang merah bang pok, bisa ngebedain ya mana yang biru, mana yang merah ya uang gocap, uang jepe ya, sudah oke jadi begini ya memang bangsa Israel adalah umat pilihan nah sekarang apa tujuannya Tuhan menentukan mereka sebagai bangsa pilihan agar bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka itu mau ikut ajaran mereka mau ikut sesembahan mereka jadi kebenaran ya lupa bangsa Israel bukan bebas bukan hanya untuk mereka sendiri tetapi Tuhan mau agar bangsa-bangsa di sekitar juga ikut sesuai dengan apa yang mereka praktikan itu jadi kalau Anda mengatakan bahwa satu kebenaran hanya dikhususkan pada satu bangsa berarti Tuhan itu tidak adil Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa makanya dia ingin agar orang-orang yang belum mengenal dia mengenal dia juga jadi lewat bangsa Israel Tuhan akan memperkenalkan diri kepada bangsa-bangsa yang lain itu jadi teman-teman ini ini ibarat seorang pem apa seorang pemilik saham mendirikan universitas di perkampungan ya jadi tiba-tiba saja ada orang yang pidato di kantor desa bahwa seluruh kita yang ada di sini usia apapun kita ini adalah mahasiswa yang ada di dalam kampus ini jadi kakek-kakek nenek-nenek merasa juga sebagai mahasiswa di universitas tersebut inilah yang terjadi dengan Kristen Tuhan mendirikan sebuah universitas yang bernama kemudian Taurat yang mengikutnya kemudian adalah yang menjadi keturunan secara nasab oke dari Yaakob ripot lagi ripot lagi kalau gak suka jangan jangan ripot kalau gak suka mending keluar saja ya gak usah di ripot-ripot kok oten kunci banget sama yang namanya kebenaran ya mereka alergi mendengar kebenaran boleh saya lanjutkan gak usah gak usah dilanjutkan tunggu sebentar dulu kan ada ada yang lain-lain juga disini jadi jangan hanya berharap kepada satu orang kan ya jadi kalau dikatakan Taurat itu apa untuk semua bangsa itu kita harus lihat ya teksnya dimana dikatakan bahwa Taurat itu bagi bangsa-bangsa gitu jadi begini tapi kita mesti lihat dalil ayat dalam ulangan 33-34 Taurat artinya Musa mengajarkan kami Taurat sebagai milik siapa di dunia ini milik kepunyaan siapa di dunia ini Tuhan percayakan kepada Bani Israel gitu nah apakah semua hukum-hukum itu berlaku bagi orang bangsa-bangsa tidak contohnya sabat sabat itu tidak berlaku bagi bangsa-bangsa makanya orang Islam hari Jumat eh siapa bilang siapa bilang sabat itu sudah ada sejak di Eden iya tapi perintah iya perintah Tuhan ketika dia mengatakan Feshamru benih Israel sabat lasut sabat hanya kepada Bani Israel hendaklah orang Israel yang memulis sabat sebagai perjainan kekal turun-murun antara aku dengan Israel itu sabat ya ada ayatnya itu berundak 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 kenapa tidak ada ayat di dalam Torah dikatakan sabat iya betul-betul lanjut bikin orang Kristen tidak ada dan juga perpuluhan tidak wajib orang Kristen memberi perpuluhan apalagi kepada pendeta salah besar karena perpuluhan itu harus ada baik suci harus ada imam dan harus diberikan kepada orang lewi orang asing para anak yatim dan juga para janda tidak diberikan kepada gereja ataupun kepada pendeta yang mengambil hak daripada anak yatim lanjut selesai jadi begini benar itu perintah sabat diberikan lewat bangsa Israel karena mereka adalah umat pilihan dan mereka bangsa Israel juga harus melanjutkan perintah ini kepada bangsa bangsa lain kenapa karena sebelum ada bangsa Israel umat manusia itu sudah melupakan siapa kalik yang sebenarnya makanya lewat bangsa Israel diperkenalkan kembali bahwa ini loh halik yang sebenarnya orang israelim jadi bukan bukan kebenaran itu hanya buat untuk orang israelim yang kita minta ini secara akademis ayatnya dimana dalam kitab tanah mengatakan bahwa Torah itu diberikan untuk bangsa-bangsa itu yang kita minta ayatnya sementara sementara tadi akizum sudah mengatakan dalam ulangan 334 Torah itu diberikan kepada bani israel dipercayakan di dunia ini kepada bani israel bukan kepada bangsa-bangsa makanya ada hukum kayak tadi kan sahabat hanya bani israel perpuluhan hanya bagi bani israel dan berlaku di israel saja tidak di Indonesia tidak kalau anda berpendapat begitu ya silahkan itu anda tapi kalau kami tidak kalau kami tidak mana ayatnya mengatakan bahwa perpuluhan itu di dalam Torah dilakukan di Indonesia atau diberikan kepada pendeta di dalam kitab imamat perpuluhan itu wajib diberikan kepada orang lewi anak yatim dan canda tidak bisa kepada pendeta tidak boleh kalau gantikan hak anak yatim untuk pendeta kalian tidak boleh saya tidak mengatakan perpuluhan itu harus buat pendeta bukan itu kemasan kita saya hanya mau menjelaskan bahwa kebenaran yang sekarang yang kami minta di sini dimana dalil mengatakan bahwa Torah itu bagi seluruh bangsa dimana kalau menurut asumsi itu monggo kebenaran keselamatan adalah hak segala bangsa tidak boleh diklaim hayatnya dimana untuk kebenaran adalah hak segala bangsa ayatnya dimana ayat tanpa mencari apapun kan kita tahu Tuhan itu ini diskusi agama bukan diskusi Pancasila beda enggak boleh begitu ini agama harus harus itu yang tidak tidak melebar saya persingkat saja jadi intinya adalah kita perjanjian lama ini hanya fokus menubuatkan satu sosok yang akan datang yaitu Yesus Kristus dan kami meyakini bahwa Yesus Kristus datang benar memang untuk menginjili bangsa Israel yang sudah tidak sesuai dengan keinginan Tuhan menjadi oke saya paling suka ini kalau ngomong nubuatan Yesus di dalam mereka sendiri oke sekarang saya tanya sama kamu saya menerima Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat saya kalau kamu bisa menunjukkan di dalam tanah bahwa raja yang akan datang Sang Mesias itu bernama Yesua atau Yesus kalau kamu bisa tunjukkan itu saya akan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan saya akan menunjukkan kepada kamu bahwa raja kami orang Yahudi namanya ditulis nanti Sang Mesias namanya ditulis dengan sangat gamblang tertulis namanya berbunyi gini Yerimiyah 30 ayat 9 tunjukkan kepada saya di dalam tanah bahwa Yesus itu akan datang sebagai Mesias tunjukkan sesuai ada namanya tertulis seperti Yerimiyah 39 baru saya terima Yesus jadi kalau kamu mengatakan di mana ada Yesus Yesus berapa tidak perlu ada penulisan nama tetapi deskripsinya jelas seperti sosok itu oke sekarang saya challenge kamu kita diskusi ada kitab kamu disitu oke buka Yerimiyah 39 kita akan membuka kita akan membuka identitas dari Sang Mesias Yerimiyah 30 ayat 9 buka baca saja saya tidak saya tidak itu bunyinya terus apa dan mereka nanti akan menyumbah kepada Yerimiyah Tuhan mereka dan kepada Daud Raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka jadi Sang Daud yang akan aku bangkitkan bagi mereka jadi identitas Sang Mesias Raja Israel yang akan datang nanti by name namanya akan disebut Mesias itu banyak artinya pembebas oke sekarang saya tanya apa kamu oke Mesias artinya apa Mesias yang Mesias yang menjadi pembebas dari bukan pembebas bangsa Israel pembebas dosa dunia gini gini sekarang saya tanya dulu kamu harus paham arti Mesias apa yang diurapi betul terus Tuhan ada yang bisa ngurapi kepada Tuhan diurapi oleh Allah sendiri kan oke kapan Yesus pernah diurapi di dalam perjanjian baru dimana ketika dia di baptis disitulah di baptis bukan diurapi oncon baptis itu pakai air diurapi itu pakai minyak urapan jadi kapan kalau kamu bisa menemukan Yesus itu diurapi lewat tradisi Yahudi dengan minyak urapan tunjukkan kapan Yesus itu pernah diurapi secara tradisi Yahudi tunjukkan ayatnya pada saat dibaptis itulah itu proses prosesnya tidak perlu menggunakan astaga yang namanya pengurapan itu ya tradisi Yahudi mulai raja 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 saur raja 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 kekurangan tapi yang kita cari data di mana Yesus iya kapan Yesus di dalam sejarah di dalam narasi Alkitab kalian itu PB itu kapan Yesus itu pernah diurapi memakai kitab minyak urapan minyak urapan ingat seperti arti Mesias adalah yang diurapi ya Mesias itu artinya diurapi berarti pakai minyak urapan Yesus tidak perlu diurapi pakai model seperti manusia kapan Tuhan pernah diurapi enggak ada dalam sejarahnya Tuhan Abrami pernah diurapi karena tidak ada yang bisa memegang kepala Tuhan karena Tuhan tidak punya kepala apa kalau anggap begitu kita kan hanya diskusi mau terima tunda terserah kamu dari diskusi pakai asumsi tanpa data sekarang saya tanya dimana Yesus diurapi dengan tradisi Yahudi dengan minyak urapan kentakan faktanya ketika diurapi orang enggak ngerti enggak ngerti diskusi lanjut lanjut yang lain kalian aja yang salah salah paham sehingga akhirnya jadi sesat kan gitu jadi jangan karena kristen menggunakan alkitab apa menggunakan perjadian lama dari Yahudi dimana datanya Yesus pernah diurapi bagi minyak urapan itu aja enggak bisa jawab kamu iya datanya dimana Yesus pernah diurapi dengan minyak urapan dimana cara Yesus diurapi bukan seperti cara manusia ketika dia mengurapi siapa itu yang pertanyaannya mengurapi siapa roh kudus memakai peristiwanya ketika dia keluar dari dari batisan inilah aniklasi kepadanya laku berkenaan itulah proses merupanya diurapi itu dibatis diurapi itu ada diurapi ada berjalan bersama diurapi mana ayatnya disitu di dalam Yohanes setelah dia diurapi dimana ayatnya ayatnya itu kan peristiwa peristiwa ketika Yesus keluar dari keluar dari air lalu dia diurapi di kantor polisi begitu ayatnya ada di kantor polisi belum diambil itu Pak cari di sana di sana ambil dulu ambil di kantor polisi kita diskusikan lagi kita diskusikan lagi kalau sudah ayatnya ada kalau diskusi itu kita gunakan data jangan retorika kalau hanya retorika semua orang juga bisa seperti itu ya baik tinggalkan evangelion silahkan beleng beleng ini merupanya aduh parah kali kau diurapi itu pakai kelapa tahu pakai kelapa diurapi itu jadi sayur sudah pakai retorika ayat ditambah tambah sementara kan Yesus mengatakan jangan menambah ayat jangan mengurangi ayat ayat ditambah tambah ambil dulu ayatnya di kantor polisi setelah itu baru baru kita bicarakan lagi disini silahkan evangelion bang juma monitor bang juma ya bang silahkan evangelion mau tanya ini ke bang juma monitor tidak monitor monitor tanya ada iya bang mau tanya bang silahkan Tuhan yang dipercaya umat islam itu Allah SWT bang ya iya Allah subhanahu wa ta'ala bukan YKT alias Yesus Kristus YKT YKT nah ya lagi ini bang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu ada ada gak bang ada kenapa sesuatu yang tidak terlihat belum tentu itu tidak ada ya gini bang mana ayatnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan ada bang kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan ada ada tidak akan pernah yang namanya ketemu karena yang namanya kata-kata ada itu adalah ada yang mengadakan tidak ada dalam Al-Quran satu pun juga mengatakan Allah itu ada tidak ada Allah itu maha ada ya kalau Yesus ada dikatakan aku ada sebelum Abraham ada artinya ada yang mengadakan sementara dalam Al-Quran tidak ada satu pun ayat ditemukan dalam Al-Quran bahwa Allah itu menyatakan ada tidak ada karena ada itu adalah ada yang mengadakan Allah yang mengadakan silahkan maksudnya gini loh Bang Mahadewa kalau Tuhan itu ada harusnya kan dia menyatakan dirinya kepada utusannya kepada Nabi Muhammad kalau dia ada gitu dalam firmanya kenapa di Al-Quran tidak sedikit pun pernah mengatakan Allah jika Allah itu ada gitu loh ya YKT YKT dibilang ada gak dibilang ada ya YKT ya betul ya iya kan menyatakan diri Bang kalau ya menyatakan diri ada artinya artinya ketika ketika YKT mengatakan ada artinya ada yang mengadakan betul tidak ya makanya itu Bang saya tanya saya tanya lagi Kak Bang Abang kalau mau masuk ke Islam bertanya mengenai soal Islam jangan dicampurkan antara Islam dengan Kristen tidak akan pernah nyambung antara hak dan yang batil tidak akan pernah nyambung kalau masuk ke penajaran Islam kita masuk ke Islam kalau kita masuk ke Kristen kita masuk ke Kristen jangan dicampur jangan dicampur aduk ketika Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada artinya ada yang mengadakan disitu ya ada yang mengadakan Yesus betul? berarti yang mengadakan Allah siapa Bang kalau di Islam kan tidak menyalakan Allah itu Allah itu bukan ada Allah itu maha ada sebelum kata-kata ada Allah sudah ada sebelum ada kata-kata 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 Allah itu sudah sudah ada ayat-ayatnya ada mana Bang aduh ya Allah ya Robby ini orang kita masuk ke Kristen aja sekarang saya tanya jangan saya kan tanya di clear dulu Bang berarti gak ada gak bisa Bang saya gak bisa jawab Bang iya gak apa-apa gak ada juga gak apa-apa coba tanya sama Bang Zuma tuh jangan-jangan jangan-jangan sama saya aja gak apa-apa Yesus itu ada artinya ada yang mengadakan betul tidak coba tanya sama Bang Zuma saya tanya Yesus itu ada artinya ada yang mengadakan aku gak mau kelari ke konteks dulu sudah saya maaf ikutan nimbul ya soal pertanyaan ada dan tidak ada mungkin saya tidak bisa menjawab berjaya pakai dalil karena saya tidak paham tentang agama saya yang berdasarkan logika logika tapi saya ingat saya saya ada disitu tentang sifatullah sifat Allah yang maha ada disitu mungkin otan-otan ini tidak paham tentang sifatullah ya coba mana ayatnya Bang tanya ada tidak ada dalam keadaan tidak ada nanti sampai ke sana nanti filsafat jadi jawabannya saya tidak mau menambahkan tentang ketuhanan otan ini saya waktu kecil agama saya itu maaf ada dalilnya ada dalilnya dalilnya itu kan bisa bersifat textually text dan di luar konteks namanya apalah tarjama atau apa saya tidak berwarna untuk menjawab itu karena ilmu saya tidak menjawab sampai ke sana saya hanya mempercayai mungkin dari filsafat yang bisa menjawab dari filsafat akan bisa menjawab seperti itu tapi ketika saya belajar tentang keagaman tentang ketuhanan ketika guru saya ada seorang murtadin ya saya waktu kecil SMP itu saya di sekolah di sekolah katolik jiwa saya tergoncang ketika saya suruh membaca Alkitab disitu saya suruh membaca Allah saya membaca Allah karena guru saya pun mengajarkan tidak ada namanya Allah 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 itu orang penghinaan dan disitu saya bertanya tentang Allah di kitab ini apa kenapa menyebut Allah kembali lagi tentang tajamah tafsiran kok bisa ada kata Allah disitu di anak seperti itu sekarang anda bertanya tentang ada apa tidak ada ini pertanyaan seorang menuju maaf ya yang tidak punya agama atau mungkin yang punya Tuhan tapi tidak beragama atau agnostik mungkin saya posisi dan memposisikan diri saya memang agnostik mengakui adanya Tuhan tapi saya belum bisa menjelaskan syariat atau agama secara baik dan konsisten ketika saya ditanya Tuhan apa ada apa tidak ada kalau saya komunis artinya tidak mengakui ada Tuhan sederhana saya bilang tidak ada Tuhan pakai dasar apapun saya akan memberikan bahwa tidak ada Tuhan ketika saya tidak ditanya ke anda bertanya ada Tuhan tidak ada Allah tidak kalau saya jawab pakai logika saja logika NSD kalau memang Islam dibilang tidak ada Allah di dalam kitabnya sudah jelas ada tapi anda bisa membutuhkan satu kata mana mana buktinya buktinya kalau memang anda semua tentang semuanya tidak belum ada matilah baru anda tahu padahal sudah dijawab adanya Allah itu sedekat apa malah lebih dekat diurat nadi kita mati iya iya isi menambahkan bang ahimoto mau masuk silahkan jadi bagaimana seorang muslim ini di silahkan bang 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 sebenarnya lewa bisa jawab pertanyaan dia ya kan tetapi dia berusaha untuk mencampurkan antara Kristen dengan Islam nah di dalam surah al-Baqarah juga ada cuma lewa pengen tahu dulu ketika dia mengatakan aku ada sebelum abraham artinya Yesus ada yang mengadakan kecil ini tidak betul-betul maaf saya bisa bisa enggak saya tambahkan lagi biar mungkin apa dikatakan bang dewa itu bisa oh baik-baik nanti silahkan ditambahkan sama guru-guru saya semua jadi bagaimana agar saja untuk tetap paham maksudnya dan tidak mau mengakui hanya satu untuk oten-oten silahkan bang moto iya jadi bagaimana cara kita mengetahui Allah itu ada mudah karena apa dari mana Quran Quran itu apa kalam Allah perkataan dari Allah pengatah perkataannya itu ada tanpa ada existensi semudah itu jadi bagaimana cara membuktikan Allah ada gampang Quran Quran itu kalam Allah perkataan Allah mustahil ada perkataannya tapi tidak ada existensinya itu mustahil paham ya lanjut abang abang guru-guru semua lanjut saya kasih dalil boleh ya surah al-baqoro ayat 155 bang mana pengakuan Allah SWT itu ada bang enggak enggak kita ini dulu kita satu-satu pertanyaannya tadi ente mengatakan aku ada sebelum abraham ada itu pernyataan dari yesus artinya yesus ada yang mengadakan ya Tuhan ente ada yang mengadakan bukan mengadakan memang sudah ada dimana pengakuan berarti artinya ada ada yang mengadakan betul tidak ada yang mengadakan yang mengadakan Tuhan ente itu adalah Tuhan kami yang mengadakan YKT itu adalah Allah SWT pertanyaan saya atas baik bang silahkan jadi gini ya oke kita kita analogi aja dulu ya karena sudah banyak teman-teman menjawab analogi dulu bisakah kita mengatakan bahwasanya seekor binatang itu ada meskipun kita tidak melihat binatangnya cukup melihat jejak kakinya apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa binatang itu ada karena kita melihat jejak kaki menurut akal sehat anda binatang itu ada atau tidak ada padahal kita sudah lihat jejak kakinya itu dulu yang saya tanyakan bang juma pengakuan Allah sbt saya tanya ini dulu saya tanya ini dulu saya tanya saya tanya itu dulu anda kan mewaras nih selama setelah selamain berpuluh tahun miring nyembah makhluk kan gitu ya yang yang anda maksud dalam kristen ada itu kan ketika kemudian jadi bayi kan eh Tuhan ada sebelum sembahan anda itu keluar dari rahim manusia kan anda mengakui Tuhan anda enggak ada betul karena yesus belum nampak jadi bayi kan itu ya yang anda pahamikan ada pengakuan ada berarti kan memang itu tidak ada bang gitu selesai sekarang jejak binata yang anda lihat itu membuktikan aku bang dalam kitab kita juga itu mengaku aku tapi tidak pernah bisa menyatakan yang bisa menyatakan itu adalah yesus bang gitu oh ya itulah sekarang saya tanya sekarang saya tanya sama anda sebelum sembahan anda itu menjadi bayi sembahan anda itu ada atau tidak ada itu dulu ayo makanya jangan makanya jangan makanya saya tanya sebelum sembahan anda menjadi bayi sembahan anda itu ada atau tidak ada jawab itu dulu jangan tanya ke saya saya kan tanya ke bang jumat supaya saya selaraskan saya selaraskan dengan kemampuan akal anda untuk berpikir beriman Allah itu kepada Nabi Muhammad kalau Allah itu ada itu aja oke Bismillahirrahmanirrahim dengarkan dengarkan aku membuktikan keberadaanku melalui diri manusia yang kedua sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihat Allah ketiga dan mereka berkata sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala kenapa karena orang-orang kafir itu selalu ingin melihat Tuhannya padahal Nabi Musa kemudian pernah melakukan itu pernah minta sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu Nabi Musa pernah minta sabar kalau anda bertanya berarti anda murid kan nah dengarkan gurumu menjelaskan Nabi Musa kemudian pernah datang bermunajat kepada Allah dan Nabi Musa datang bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan lalu Tuhan berfirman kepadanya Nabi Musa kemudian berkata kepada Allah Ya Tuhanku Rabbi Arini Anzur Ilaik saya mengerti saya paham engkau itu ada pencipta langit dan bumi engkau itu pasti ada mustahil engkau itu tak ada tetapi aku ingin melihatmu Ya Allah aku ingin melihat seperti apa wajahmu Rabbi Arini Anzur Ilaik aku ingin menatap wajahmu kamu itu seperti apa sih tampakkanlah dirimu kepada aku Ya Rab apa kata Allah Lantarani Wahai Nabi Musa engkau tidak akan dapat melihat wajahku jadi Nabi Musa itu tidak pernah melihat Tuhan tapi menyadari keberadaan Tuhan itu pasti berbeda dengan Kristen nanti mereka mengatakan Tuhan itu ada ketika sembahannya mama nenen mama nenen Kristen terputang eh Tuhan itu ternyata ada kan gitu Kristen itu ya itu Kristen sabar 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 dulu jangan terlalu ketinggian jangan terlalu ketinggian akal Anda tidak akan sampai ke sana jangan terlalu ketinggian jadi Nabi Musa minta bertemu melihat Allah makanya dalam kitabnya orang Yahudi dikeluaran 33 nomor 20 tak ada manusia yang pernah melihat Tuhan karena kapan melihat Tuhan hancur alam semesta ini tidak bisa Allah itu tidak bisa dilihat tidak ada manusia yang pernah bisa melihat Tuhan tidak ada termasuk Yesus Yesus itu tidak bisa melihat Tuhan oke karena Yesus sendiri adalah makhluk lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran inna fi halkis samawati wal'ar waktila fil lail wal nahar la'ayati li'ulil al-baba sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda keberadaan Allah bagi orang-orang yang berakal masalahnya anda tidak berakal oke sudah saya jawab ya sudah saya jawab nah sekarang saya balik nanya saya balik nanya kepada saudara dengar-dengar dengarkan pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya wahai penyembah mantan mayat dengarkan sebelum Tuhan anda dilahirkan ibunya apakah Tuhan anda itu sudah ada jawab saya sudah menjelaskan dan saya bukan alat pemuas sekarang saya tanya kepada anda hei hei penyembah mantan mayat dengarkan sebelum Tuhan anda sembahan anda jelmaan dewa Zeus bernama Yesus menjadi manusia apakah Tuhan anda itu sudah ada jawab tidak ada jawaban bangat sudah turun turunkan monyet penyembah bangke ini turunin 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 kamu ke gereja jilat pantat pendeta mudah-mudahan otakmu bisa waras oke silahkan yang lain lanjutkan padahal tadi satu pertanyaan satu pertanyaan dulu tadi bang dewa pengen tahu sebelum masuk ke ayat karena ketika kita membacakan ayat Al-Quran Al-Quran itu kan diperuntukkan untuk orang-orang muslim untuk umat muslim nah orang seperti dia tidak akan pernah yang punya percaya sama Al-Quran tadinya dewa mau menunjukkan di depan mata dia di depan mata dia langsung tapi ya sudah tidak apa-apa sekali lagi ya dewa katakan ya di dalam Al-Quran tidak ada menyatakan Allah itu ada tidak ada sama sekali ya kalau ada yang menyatakan Allah itu ada artinya Allah ada yang mengadakan tidak ada satu pun juga tidak akan pernah ditemukan karena Allah itu maha ada sesuai tadi yang dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allah yang mengurus segala makhluk di dalam surah Al-Hadid ayat 3 dia apa ya bang lupa bang dialah yang awal dan yang akhir disitu sudah jelaskan ya eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran Nurkarim baik silahkan Pak Abu nama Pak Abu Rahel muslim kristen rahel rahel anak muslim anak yang kemarin oh iya bang jadi kata ada itu kalau di dalam perspektif orang kristen ada itu fisik eksistensinya harus fisik makanya pendahulunya orang-orang Yunani itu memfiksikan Tuhan di dalam bentuk-bentuk ada patung nah jadi kata ada itu bagi teman-teman kristen itu berbentuk fisik makanya Tuhan dibentukkan fisiknya jadi sesuatu yang bisa dilihat kalau judaizam orang Yahudi tidak begitu dari tengah-tengah dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa atau timunah tidak ada jadi yang didengar oleh Musa dan orang-orang Israel pada waktu itu adalah hanya suara saja gitu tidak ada melihat benar Musa tidak pernah melihat Tuhan Tuhan Musa meminta untuk melihat tapi tidak bisa betul itu ada dalam Torah ayatnya lanjut baik kalau di dalam Yahudi Yudaisam ada tidak pernyataan di dalam Torah kalau Tuhan itu ada ada tidak bang Bil ya nggak ada dia bilang maksudnya ekspresi bahwa aku ada maka itulah aneh ya pertanyaannya kalau aku ada setelah Abraham ada benar kata Dewa berarti dia diadakan dibuat gitu betul ya silahkan Mbak Mira Mira Santika silahkan Mira Santika Mira Oh Mira Oh Mira 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 Kristen Muslim Mira Ini nge-repot ini di atas cuma nge-repot doang jadi berhala Kang Kian cari yang lain Kang Kian Nih Mira katanya di bawah sekarang Mike ngomong dong Mira Ya itulah Oten ya bisa cuma menghujat menghina padahal Islam itu tidak ada masalah sama Oten itu tidak ada masalah sama sekali Allah tidak ada masalah Nabi Muhammad pun tidak ada masalah dengan mereka mereka sedang bermasalah dengan hati mereka sendiri itu Ketika bertanya Mira Mira katanya mau ini katanya mau debat tadi Mira kalau nggak speak up saya turunin nih Mira Mira Ini jadi berhala buat apa disini cuma nge-repot aja Turunlah Turun kan Kang Kian Cari yang lain saja Bang Juma monitor Bang Juma betul nggak pernyataan Dewa tadi Bang Juma mengatakan seperti itu Bang Juma Butep Naik Butep Jadi sesuatu yang ada itu tidak perlu yang namanya harus kelihatan kita tahu yang namanya listrik listrik itu ada atau tidak listrik itu ada kelihatan atau tidak tidak kelihatan bahkan ketika ketika seorang ateis disuruh memegang listrik beliau tidak berani memegang listrik seorang seh memerintahkan kepada seorang ateis untuk memegang yang namanya listrik orang ateis itu menyatakan dia tidak berani saya tidak berani untuk memegang listrik buat apa ada atau tidak buktikan ada atau tidak ada kelihatan atau tidak nah cuma hanya sebatas sebatas pernyataan seperti itu saja Alhamdulillah itu orang ateis akhirnya sadar ternyata sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu itu tidak ada dinyatakan tidak ada dia tidak berani memegang listrik listrik tidak kelihatan sementara listriknya ada betul betul itu tadi yang aku bilang kata ada itu kalau di perspektif otaknya oten itu harus berbentuk fisik gitu butet naik sini butet butet jadi maha dewan